Bang, kenapa Tokinada Sunayashiro dinikahkan sama Kakyo? Oke, mari kita bahas. Ada dua karakter yang disebut dalam pertanyaan. Pertama, Tokinada Sunayashiro, dan yang kedua adalah Kakyo. Kakyo merupakan wanita yang merupakan teman dekat Kaname Tosen. Dalam chapter 148, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di malam hari, duduk bersama memandang langit dan bintang. Ya, walaupun Tosen tidak seberuntung Kakyo dalam hal penglihatan. Suatu waktu, Kakyo memberitahu bahwa dia akan menikah dengan seorang sinigami, dan dia pun akan menjadi sinigami juga setelah mendapatkan surat dari Akademi Shino. Kakyo menceritakan, dia akan membawa perdamaian dengan melawan para holo. Tosen tentu bahagia mendengar hal tersebut. Namun, suatu waktu, Tosen mendengar informasi bahwa Kakyo dihabisi oleh suaminya karena hal kecil. Berita itu membuat Tosen menjadi sedih. Kemudian, Tosen akhirnya menemui jasad Kakyo. Dia berdiri sambil mengingat impian yang diceritakan Kakyo, dan dia akhirnya mengambil dan menggunakan zanpakoto milik Kakyo. Tosen ingin menjadi kuat untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Nama suami Kakyo adalah Tokenada Sunayashiro. Kisahnya diceritakan dalam novel Blade berjudul C.F.YOWE. Sekitar beberapa ratus tahun yang lalu di Sere T Pusat, Kaname Tosen berusaha bertemu dengan Sentral 46 untuk meminta keadilan. Karena pelaku yang menghabisi Kakyo tidak dihukum mati. Namun, Tosen malah bertemu dan ngobrol berdua dengan Tokenada Sunayashiro yang menjadi tersangka utama dari tewasnya Kakyo. Dalam novel Blade berjudul C.F.YOWE dijelaskan, Tokenada yang merupakan keluarga cabang dari keluarga Sunayashiro diperintahkan untuk menikahi Kakyo oleh keluarga utama. Keluarga Sunayashiro merencanakan untuk memanfaatkan bakat terbendam dalam jiwa Kakyo, serta menjadikan Kakyo sebagai bahan percobaan. Dan percobaan tentang apabila ada individu berbakat memiliki keturunan, apakah bakatnya akan diwariskan sepenuhnya, atau melemah, atau bahkan menghilang. Itulah percobaan yang ingin dilakukan oleh keluarga utama Sunayashiro kepada keluarga cabang yang paling rendah. Tokenada tentu tidak dapat menolak permintaan keluarga utama tersebut. Setelah Tokenada dan Kakyo menikah, Tokenada membuka topengnya dan menunjukkan sifat aslinya. Namun ternyata, Kakyo malah memahami perasaan Tokenada. Malah hal ini membuat Tokenada merasa terhina dan terinjak-injak. Pada suatu waktu, ternyata ada seorang sinigami biasa yang mengetahui rencana jahat keluarga Sunayashiro. Dia merupakan teman Kakyo dan ada kemungkinan dia memendam rasa cinta kepada Kakyo. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan Kakyo dari rencana jahat keluarga Sunayashiro dan lantas menginterogasi Tokenada. Jawaban yang keluar dari mulut Tokenada membuat sinigami itu marah dan ingin menghabisi Tokenada. Dalam pertarungan di tengah malam antara sinigami itu melawan Tokenada, tiba-tiba Kakyo melompat di antara keduanya dengan maksud untuk menghentikan pertarungan. Namun ternyata, Tokenada malah menusuk Kakyo dan sinigami itu sekaligus. Ternyata ada anggota keluarga Sunayashiro yang melihat kejadian itu. Dengan liciknya, Tokenada mengatakan bahwa sinigami itu yang menghabisi Kakyo. Tokenada hanya membalas perbuatan sinigami itu. Strategi itu berhasil membuat keluarga Sunayashiro percaya dengan ucapan Tokenada. Sayangnya ada satu sinigami yang memiliki bukti dan membawa bukti kejahatan yang telah dilakukan Tokenada terhadap Kakyo. Kalian pasti tahu sinigami yang dimaksud. Dia terkenal selamboyan dan memiliki penampilan yang sangat mencolok. Dia adalah putra kedua dari keluarga bangsawan tinggi di Soul Society, namun bukan dari empat keluarga bangsawan agung. Di masa depan, sinigami tersebut menjadi Sotai Chokote 13. Iya, sinigami yang dimaksud adalah Sun Tsui Kyoraku. Sotai Chokote 13. Sotai Chokote 13. Sotai Chokote 13. Sotai Chokote 14.